Assalamualaikum Wr. Wb Dari Bapak Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPMEAE, tentang materiality in architecture. So, all students with IP students in Department of Architecture Universitas Islam Indonesia, today we will join the activity of public lecture called Materiality in Architecture. Hopefully, this kind of material, this kind of public lecture will help you to proceed with the design studio progress and inspire you from our speaker today, Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPMEAE. So, before we start this meeting, before we start this public lecture, let us recite Al-Fatihah all together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you all. Oke, untuk mempersingkat waktu atau menyefisiensikan waktu, silakan langsung kepada bicara kita hari ini, Bapak Dr. Yulianto Perwono Prihat Maji, untuk menyampaikan materi tentang materiality in architecture. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Ibu Nia, Ibu Bapak yang saya hormati, serta adik-adik mahasiswa. Good afternoon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, thank you so much for this chance to share a short experience and maybe the silo knowledge about the materiality in architecture, yeah, from me, also to all of you. So, you would like to share this one. Yeah, okay. Well, is it clear in your monitor and my voice is also well perfect? Loud and clear, thank you, Pak. Yeah, okay, thank you. So, during my presentation, I think it's welcome to all of you to give some comment or maybe some question, yeah, in chat room. So, we can do more effective to using our time because maybe we have a limited time for today and after that, maybe you will continue with your lecture in your each class. Baik, so we will deliver in building wall, but don't worry, I prepare mostly my slide presentation in English. So, under the order by Bulia, this is some kind of the how to learn and study about the materiality in architecture or material itself. So, as you know, we know very well about the design thinking and also computational thinking. So, we confirm and also we put it in our curriculum, K-2020, but now we would like to introduce all of you about the material thinking and tools thinking. Ya, saya kepengen mengajak kepada teman-teman semua, adik-adik, juga kepada ibu dan bapak dosen. Maybe we know well about the form follows function. I think it's the last decade. We keep, we stay, and we learn about the form follow function. But now, maybe some change, and also some kind of the factor will be considered about the form itself. Saya kepengen mengajak kepada adik-adik semua bagaimana kita memberikan empati, memberikan perhatian terhadap material. Jangan sampai kita itu memaksa material dengan alat-alat yang sapu jagad gitu untuk mendesain. Jadi, satu material, kita akan coba melihat dari bisikan-bisikan material yang ada, bagaimana mereka kepengen diperlakukan. Dan juga kita kepengen melihat bagaimana alat-alat ini bisa bekerja dengan baik, ya, tanpa memaksa mereka. So, don't push your material to do, they don't to do. They want to do. Yeah, and also the tools. Actually, we have some kind of the, what we call, all of the tools, or maybe in bahasa Indonesia we call alat sapu jagad gitu. Atau satu pena itu untuk semuanya. Untuk tanda tangan, untuk sketsa, untuk menggaris, dan lain-lain gitu. Nah, ini baru di cover-nya dulu ya. So, I prepared 63 slides. So, I think it's more properly to discuss with all of you. Okay, I just remind all of you, and also Ibu Bapak dosen, about the concept map of our curriculum, especially in bidang keahlian atau pengetahuan tentang material ya. So, that's why it's about the material in architecture. So, we start from first semester. Actually, I'm very sure that you still remind and also still remember about material in construction in first semester. Yeah, and also in second semester, last year, yeah, I did also to give some lecture about the material in architecture also. Yeah, so, I think you have good memorize. And, yeah, we just remind about the material in architecture for this semester, semester three, maybe for next semester, and also until the final architectural design studio. So, now it's about the material itself, building material, and material and tools. And maybe in this semester, we would like to introduce to all of you about the advanced building material. Yeah, not only ordinary, yeah, building material, but advanced building material, extraordinary. But for next year, for architectural design studio, two maybe, and also one, you will introduce and penetrate it by material and fabrication. So, in the one semester before final architectural design studio, you will learn about the material for low-carbon footprint, because we have some kind of the, yeah, green buildings, and also some kind of the assessment for thermal comforts, for the lighting, for the structure infrastructure, and et cetera. Okay, this one is more concise and detail, what kind of we should to learn in this semester about the building material itself, also advanced building material. So, we will collaborate with structure and form for this semester, and, yeah, we hope that can enhance and also can increase your quality of your design. Oh, yeah, there is some kind of material in architecture. So, number one is about the material availability. A famous architect from British that who lived in South India, in Kerala, Laurie Baker, he said that please design with material no more than 10 kilometers. Jadi, ada arsitek terkenal ya, Laurie Baker, di India Selatan, di daerah Kerala, kalau tidak salah. Dia mengatakan kalau mau mendesain yang bertanggung jawab itu, pakailah bahan-bahan yang tidak lebih dari 10 kilometer. Nah, ini kan menarik ya, kalau di Bali mungkin mentok semua itu, harus di Bali semua, karena barangkali pulau Bali kecil gitu. Singapura apalagi, but ini Singapura, we have learned various of material can come to this country, ya. It's also impossible to do that. Tetapi ini sekali lagi urusannya dengan tanggung jawab lingkungan. Mungkin beberapa bapak dan ibu dosen mengatakan ini kesalahan lingkungan, sehingga tidak merusak di lain tempat, tetapi kita fokus di tempat kita sendiri, dan kita akan bertanggung jawab untuk bisa melestarikan apa-apa yang ada di kita, termasuk sumber dayanya. Also, we have learned from father of Mangun Wijaya, atau Romo Mangun, in some kind of his project, ya. Nah, sedikit, to do with the empathy, with the material, and also from the building budget, sometimes, or maybe always, higher than material itself. Jadi, biaya tukang itu jauh lebih tinggi daripada biaya materialnya. This is a contract with recent days, that maybe we compete to get some kind of the exclusive and expensive material, but we are not aware about the human resource. Seringkali kita itu memandang kalau bisa membuat desain itu, ya materialnya mahal dan eksklusif. Kalau bisa tidak diciptakan lagi, selain desain saya. Tetapi kita sering abai dan tidak adil kepada tukang. Jadi, harga tukang itu lebih rendah daripada harga material. Oke, this is about the kesalahan lingkungan, ya. I don't know in English, maybe you can ask your lecture in your class. Ya, so, second one is about material consciousness, or awareness about the material. Tingkatkan kesedaran kita terhadap material. Kepengen dia apa material itu? Apakah dia dari sesuatu yang cair, liquid, kemudian dengan waktu dia akan menjadi keras, dan dia bisa tegak di atas platform, itu juga menjadi menarik. Jadi, ada perbedaan antara misalnya kuda-kuda yang dibikin dengan material beton, material kayu, material bambu, atau malah baja. Dan, usually, kita tidak dapat mengenai material yang kita gunakan dalam desain kita. So, for example, jika kita mengenai sebuah kuda-kuda-kuda, among material itself, bamboo, timber, concrete, and also steel, kita tidak dapat mengenai which one is matched properly in this form. Seringkali, ya sudah, semuanya di-paste segi tiga, gitu kan. Kemudian ada batang tegak di tengah, gitu. Kemudian ada silang V, gitu ya, V form. ini seringkali tidak dipahami kalau itu hanya berguna untuk konstruksi kayu itu bambu pun tidak apalagi beton dan baja nah ini ini harus kita sadari bersama saya mengajak lebih kepada kesadaran bermaterial or I call it material consciousness and then the third one is sebut tools consciousness atau ya awareness of the tools that you can use in your project Anda mau mau menggunakan alat apa alatnya manual dengan mesin mesinnya adalah elektrik atau dia bisa dengan apa namanya dengan tangan dan sebagainya ini menjadi menarik kemudian kita akan belajar tentang ragam-ragam dari alat-alat yang nah dan pastikan ini menjadi sangat spesifik di desain Anda sehingga Anda mempunyai uniqueness also novelty in your design Oke next is about craftsmanship skills I think you cannot do not aware about the craftsmanship skills instead of you are an arkitek sebagai arsitek kita juga harus paham tentang ketukangan gitu Nah kalau tidak nanti seringkali kita dalam tanda kutip digibulin oleh tukang Oh ini enggak bisa Pak ini enggak bisa Bu gitu padahal bisa atau ini harganya mahal padahal murah itu atau malah tubulin ini sebenarnya harganya mahal tapi kok murah berarti ada kualitas yang terkorupsi di sana oke nah kemudian yang berikutnya I think this is in current condition today about the digital fabrication so we have some kind of the printing 3d printing now ya so maybe in some small scale but maybe time by times I believe that the small scale will be larger and larger jadi besok lagi mungkin tidak akan ada tukang-tukang yang secara otot ya tenaga akan akan kesana tetapi akan dikemudikan beberapa hal dengan mesin-mesin itu Oke so next is about the function awareness this is I just set back with my asit before about the form follow function ya seringkali fungsi-fungsi ini juga tidak terlalu bertanggung jawab untuk kita kendarai ya kita kita dampingi sampai kepada desain final sekarang banyak sekali jendela-jendela sudah tidak tidak menjadi jendela lagi ya di beberapa kafe-kafe itu kan ada banyak jendela tapi hanya sebagai tempelan gitu kontainer juga begitu ada banyak sekali sekarang apartemen-apartemen kemudian kafe kemudian apa co-working space menggunakan kontainer-kontainer metal yang dulunya kontainer itu sebagai gudang sebagai temporary storage gitu but now the change the use for the living space jadi ini ada catatan-catatan ke sana nah dua yang terakhir adalah tentang low-carbon footprint barangkali ini juga belum populer ya sekarang tetapi di beberapa kalangan terutama dengan SDGs sustainable apa namanya development goals this is a very very favorit ya to to make some calculation about the low-carbon footprint from your material that you use in your design nah yang terakhir kita akan melihat nanti waktu itu akan bisa melihat keawetan kemudian estetika kemudian apakah keuangan yang adik-adik semua buat dalam satu desain itu bisa bertanggung jawab atau tidak ya misalnya begini Oh ya sekarang mahal tetapi nanti setelah 23 tahun lagi ini terlihat murah karena apa ya ya maybe some consideration is what the maintenance ya low maintenance zero maintenance so maybe in the first time that you use that you construct your design it's very expensive but letter everybody they can understand and will that your design is correct in the right place right calculation ya because maybe in the first investment is very high but the maintenance is very low nah ini kan ada banyak sekali faktor-faktor kesana baik nah kemudian ada pertanyaan begini ya sebelum ini sampai ke sempurna material apakah alat yang mengubah dunia so what the most influence tools that they can change the world apa orang-orang mengatakan wah banyak sekali ya Oh ada bergaji ada tangkul ada palu dan lain sebagainya nah tetapi dalam sebuah penelitian ini ada buku bagus I think this is a good reference ya to to learn about the what kind of the tools that can give strong impact in the world obeng screwdriver kok bisa ya karena dulunya itu sistemnya ikat sistemnya adalah masonry sistemnya adalah berjuang dengan gravitasi tapi dengan adanya screwdriver atau obeng ini semuanya bisa disambung ini menarik untuk kesan nah sekarang kita kembali ke Indonesia so we will back to Indonesia especially in Java I would like to ask you this is very beautiful of form ya in some juglo types of from Japanese traditional house tapi tiba-tiba beberapa puluh tahun yang lalu ini semua bubar ada yang tahu oleh apa so this is very beautiful style ya with the wooden stack and elements in its component for to glue building in Java but recent days maybe two three four last decades some some activity or maybe some tools or maybe some material broke this kind of the beauty wooden structure ada yang tahu apa kira-kira yang membuat wah ini ada kerajaan api nih menyerang kerajaan Jawa terutama juglo gitu ada yang tahu kembali Jogja mungkin Pak ya baik terima kasih buli ya nah eh ternyata ya yang memporak-porandakan ini hanya sebuah barang kecil tentu adik-adik semua tahu Bapak dan Ibu dosen juga pasti memahami di rumah saya yakin banyak sekali terpasang apa itu yaitu paku metal nail fastener wah ini merubah langskap pemikiran bagaimana material itu yang dulunya adalah caroan a tongue and glue a connection ya so we call tongue and glue connection also mortis and then on join but now it's very easy your carpenters just connect your beam it's other and will be will be we can get maybe medium span ya or maybe long span structure kalau dulu susah itu ya dulu susah ini nanti ada yang menarik ketika kita akan lanjut di badui ya eh karena yang disana tidak boleh dipotong dan tidak boleh disambung nah dengan adanya kerajaan paku ini semuanya lenyap gitu dan kita tidak bisa melihat lagi keunikan dari masing-masing eh for example maybe timber joint construction ya so this is disappear recent days nah i just would like to remind you that material is used i already share with you in design studio too ya ya maybe in second week or maybe third week last year oh sorry last semester but i would like to invite you to do maybe deeper study about this kind of the photo from this monitor kita kita coba satu-satu gitu oh ya ternyata disini ada ada beton ya caranya disemprot ada beton caranya dia dibekesting dicetak dengan pelang oh ada beton tapi dia dicetak dengan bambu bambunya dia terbalik kenapa kok dia tidak telungkup gitu dan lain sebagainya this is material thinking and also tools thinking juga di daerah atas itu ada terakota sebagai filler untuk menutup ataupun menyangga apa cetakan beton gitu so maybe some question in here that's why terakota or maybe some kind of the plates put it in here is it to reduce the capacity or maybe ya capacity of the concrete itself before casting or just for aesthetic ya juga disini di sini ada ada casting ya so with wood plank casting in the middle and also bambu casting in peri-peri ya so what kind of the consideration di disini juga ada batu kali dan bukan hanya sebagai tempelan gitu ya kalau anda berjalan di apa daerah barek ke selatan ada banyak sekali batu-batu juga seperti ini but not for structural function only for aesthetic function tapi disini ini sebagai struktur ya sehingga kalau satu batu saya copot dua batu saya copot pasti ada pengaruhnya terhadap keseluruhan dari struktur kemudian dia juga akan diintegrasikan dengan konkret lagi dengan small casting ini pasti akan berpikir gimana caranya ini biar dia tidak runtuh nah this is material thinking and also close thinking ok uh I think this is in material construction course in first semester I I already deliver to all of you I hope you have good memory that's iya so we can accelerate my three slides after that coba bayangkan kita mempunyai satu dua-dua pasang daun pisang gitu ya ini mau diapakan nih biasanya sebagai payung saja selesai itu tapi ada beberapa tantangan nanti ketika ini akan menjadi sebuah kontainer menjadi sebuah SN packaging for the the some kind of food seperti ini form follow functions atau ini sebuah kecerdasan untuk kita bisa memanai dari orang-orang kita sendiri orang-orang Indonesia orang-orang Nusantara dan anda bisa melihat disini mana yang tidak perlu bahan-bahan bercair ya ada kuahnya mana makanan-makanan yang dia padat atau dulunya dia itu lembek menjadi padat this is I think is so genius dan satu lagi coba diperhatikan what kind of the fastener what kind of the connector in here I cannot recognize in English apa ya bulia biting itu ya bulia mungkin di Aceh juga bahasanya bukan biting ya di Kalimantan kemarin saya tanya lidi tapi lidi itu adalah sebuah kebunan dari bambu strip mungkin bambu strip bambu strip bambu strip bambu strip lebih 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 Pak Weng oke ya biting saya pikir itu sangat jenius semua anak-anak untuk memberikan nama untuk ini ya so the most important thing is maybe not in the packaging itself but the content ya isinya lebih penting ini ada bubur ada ada jenang dan lain sebagainya ada lemper arem-arem dan lain-lain gitu nah ini ini tadi material thinking so and also what kind of the fastener appropriately to use in your real use in your design nah ini juga nih kita akan lihat di sini ya zero waste tidak ada sampah kemudian empathy terhadap lingkungan juga bagus I think if you want to design your public toilet in some urban area ya it's much better to think widely about the social impact and also environmental impact not only design itself not only form itself nah tantangannya adalah sekarang ketika kita disuruh membawa lima telur coba dibawa dulu pernah maybe three or four years ago my student I challenge to bring or maybe to throw out the egg from fourth story or campus ya and please avoid the broken egg jadi silahkan dilempar telurnya tetapi tidak boleh pecah wah ada yang memakai parasut ada yang di bungkus pakai apa percah ada yang dibungkus pakai plastik macam-macam but this talent is is how to bring five egg with the aesthetic also functionally and maybe some kind of the tectonics knowledge we can use in this kind of the packaging for this one ya this one this is from China tradition also from Korea and from Japan it's very very different out and touch ya sangat berbeda sekali cara-cara berpikir tentang bagaimana dia wrap up ya membungkus sebuah telur itu jadi ini berbagai hal ada yang pakai jerami ada yang pakai rami ya kemudian ada yang memakai ilalang dan lain sebagainya ya based on the existing material that you can use that you can find in surrounding bayi so saya menawarkan kembali tentang empat langkah bagaimana kita memberikan empathy ya bagaimana kita memberikan simpati juga terhadap material dan alat jadi ada empat main logi lisius and ism kalau di DS2 saya langsung fokus di material logi atau materialisius tapi kalau di DS3 barangkali lebih tinggi saya mengajak di material main jadi apa sih paradigma atau pemikiran-pemikiran tentang material itu bukan hanya sebagai bahan arsitektur tetapi juga ini menjadi bahan-bahan umum yang bisa kita gunakan dalam sehari-hari juga tentang alat gitu ya ini alatnya dibikin untuk apa itu kadang-kadang karena tidak ada alat yang lain alat itu untuk fungsi tertentu yang tidak tidak selazimnya itu di tool mind atau material mind ini juga sedang kami coba riset gitu ya tentang empat tahap ini kemudian adalah material logi atau tool logi yaitu tentang knowledge and science that covered by maybe long time ago in some kind of the community in some parts in the world ya misal di Vietnam di Cina atau di Siberia dan sebagainya bagaimana menggunakan batu misalnya atau menggunakan sebuah tatah ya atau cisol gitu dalam kehidupan sehari-hari mereka baik itu untuk urusan arsitektur ataupun bukan nah ketika material mind and material logi ini sudah terpumpun dalam benak mereka sepanjang masa gitu dan menjadi habit maka dia akan mengeluarkan teknologi ya so we call this is local wisdom tetapi sependek yang saya amati ini local wisdom itu bukan tiba-tiba tidak spontan gitu tapi dia melalui tahap yang panjang nah ketika dia bisa merasakan kenikmatan dalam bermaterial dalam bersenjata dengan apa namanya alat tertentu maka ini akan menjadi tulisius atau materialisius dia cukup dengan satu alat dia cukup dengan satu material dia bisa mendesain banyak hal jadi kayak kalau pendekar ya kalau pendekar itu kan ada pendekar pedang ada pendekar tombak tapi ketika dia tidak mempunyai tombak dan pedang lagi maka dia tidak berdaya tapi ketika pendekar itu sudah dalam tahap apa senjata lisius gitu ya sudah menikmati semua senjata maka sebuah lidi pun bisa menjadi senjata mematikan ini saya tawarkan kepada adik-adik arsitek mahasiswa bagaimana Anda bisa menikmati tidak usah semuanya Anda menikmati tiap semester itu ada yang dikaji apa ya oh ya beton terus bajaringan terus tidak usah semuanya nah ketika habit and technology ini sudah mendarah daging so this is some kind of of the model for the certain case and also beyond the tradition menjadi materialism ya banyak yang dipresetkan menjadi material ismi ya materialisme ini ini menjadi kearah sana ya jadi dari dua ranah tadi material thinking dan tools thinking tadi menjadi empat ranah yang kita harus memahami bersama oke nah ini misalnya sekedar contoh ya di sebelah kiri adalah sesuatu yang tua yang kuno macam-macam sebelah kanan ini sudah dia memikirkan material thinking it's not it's impossible to do with the larger building look like juglo types in airports ya it's not so modern maybe handling is it's rather bit difficult construction maybe complicated and etc so the architect is choose pipe tube ya atau besi pipa ya dan dan kita bisa melihat sangat simple sekali ternyata walaupun sensenya dapat ya sebelah kiri ini ada di di kota gede kemudian sebelah kanan ada di terminal lama bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng kita bisa merasakan dan jadi tidak tidak apa ya sondesi not in jenis tidak digebiah-uyah itu semuanya harus pakai kayu semuanya harus pakai baja itu tapi ya apa ya bahasa Inggrisnya ya manpapan gitu ya in appropriate time and also in appropriate place gitu ya in right time and also in right place in also in right place in also in Wattu Karu in Bali that I taken 2007 maybe ya in in some kind of the berga itu satu satu apa satu tiang gitu dengan kayu itu tapi lambat laun kayu-kayu ini menjadi sangat susah untuk didapat nah kemudian ada riset ya ada inovasi material mainnya sudah dapat nih toolsnya juga sudah dapat hanya materialnya harus berganti maka yang sebelah kanan ini diganti dengan eliminated bamboo nah kita bisa membandingkan nanti apa namanya ke efektif ke efektifan dari dua pendekatan ini nah ini juga ya this is campaign of the space trust by boljoin tapi boljoin ini sangat mahal di Indonesia dan sependek yang saya tahu kita belum memproduksinya kita impor maka teman-teman yang ada di kayunan gitu ya kayunan itu Timberland gitu dia mencoba untuk membuat boljoin from the local from the local touch dari dari pemikiran pemikiran lokal bagaimana ini bisa diciptakan maka dengan gagang sapu so this is some kind of the stick for brush ya so we 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 develop from six until ten wooden stick from old brush that's maybe not already again ya scale up become the space trust dari materialnya kita sudah dapat ya material thinkingnya sudah dapat kemudian alat-alatnya kita juga bisa memperolehnya gitu nah ada adik mahasiswa bisa membandingkan ya boljoin dengan kayak gini yang seperti atas warna biru ini juga warna biru sih nah dengan yang gagang sapu itu ini kan oh ternyata bisa ya tapi memang sangat susah gitu kalau kita tidak serius yang ini juga ya this is some kind of the innovation for foundation ya in in joglo or maybe in limasan style ya so to adopt and also mitigate the lateral force untuk memitigasi gaya-gaya lateral ya ini di Jogja di rumah seni cemeti yang ini kita lihat ada di daerah uji Kyoto ini di sebuah gereja Anda juga bisa melihat bagaimana dalam satu fungsi yang hampir sama tetapi menggunakan bahan-bahan yang berbeda jadi tidak lapah gitu jadi tidak hanya oh saya punyanya kayu kok semuanya akan saya kayukan saya punyanya baja semua akan akan baja atau akan menjadi baja pada waktunya gitu kan kadang-kadang bahwa sebentar ini pasti ada sesuatu yang salah di sana nah ini juga ini di daerah Kobe gitu ada adik bisa melihat ya sekarang lagi ngetrend nih jadi apa corcoran beton yang disikat gitu jadi kalau misalnya ini adalah split batu split kira-kira 0,3 0,2 gitu kalau ada adik biasanya lihat di daerah Pulau Watu kemudian daerah Boyong atau di daerah Kalasan banyak sekali cresor ya stone cresor itu Anda bisa melihat nanti oh dimensi yang macam-macam itu juga mempunyai fungsi yang bermacam-macam ada yang bandingannya 139 136 14 dan lain sebagainya juga hasilnya macam-macam apakah itu untuk dinding apakah itu untuk lantai atau itu untuk fondasi corcoran seperti ini ini bukan batu ya tapi ini corcoran yang hampir sama dengan batu dulunya saya juga sempat terkecoh batunya kok bisa dibentuk macam-macam gitu oh ternyata casting nah yang bawah tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana masonry style from the river stone also this one is from brick red brick so we can do in different way jadi kalau juga ini casting misalnya dengan beton gitu yang dibalik kenapa kok dibalik kok tidak terungkup dia ya dan lain sebagainya karena ada ada sifat kalis dari apa dari lapisan atau kulit bambu itu yang dia tidak meresap nantinya malah dia bisa memberikan glowing bagi finishing yang akan disampaikan kemudian setelah konstruksi setelah kemudian dibuka ini kan oh ya this is not about the material thinking tools thinking but time will tell you nanti kalau kayak gini pasti kayak gini itu kan nah ini perlu di di asah ya jam terbang itu perlu di asah kesana yang sebelah kanan juga ya ini mungkin kalau dengan kayu jati agak susah sekali apalagi kayu besi ya atau johar atau kayu asam itu sangat susah karena apa karena ini adalah kayu-kayu softwood ya walaupun namanya softwood tetapi dia juga berat gitu di kita falcata ataupun sengon itu walaupun dia ringan dia tetap hardwood bedanya apa ada di annual ring atau di lingkar tahunnya juga ada di masa jenisnya nah ini juga menggunakan bahan-bahan kalau kita mengiris itu kayak master chef itu jadi memotong kue kayak kue ulang tahun nanti alat-alatnya ada di belakang saya tunjukkan oke so for today general lecture I just would like to say maybe three kind of the materials bambu mengapa bambu karena mudah untuk kita pelajari nanti kita replikasi di di bahan lain yang kedua batu bata ini juga mudah kita pelajari nanti di replikasi di lainnya nanti kalau kayu rotan adobe kemudian apa baja dan lain sebagainya disini wah nanti enggak asik gitu jadi biar kita bagi-bagi tugas nanti dengan ibu bapak dosen di masing-masing kelas ya jadi oh ya setelah kayak gitu ada ada pathway ada pola pikir yang kayak gitu kita coba nanti di desain adik-adik masing-masing dan yang di for fabric material I just just would like to describe upon the concrete itself but different different presentation di bambu saya akan cerita dengan slide break juga dengan slide nanti concrete dengan maybe short video ya biar ada variasi gitu dan ada adik bisa sublim ya pengetahuannya oh kalau kayak gini ini nanti seperti ini dan tidak hapalan ya oke I just start from bambu loci this is bambu mine first so second one is about the bambu loci and bambu lisius and the end is bambuism so we call bambu culture ya ada ada empat tata kalah there are two sorry there are four time frame from born hopes growing and sustain kalau di bahasa jawa bahasa Indonesia ada tunas ada rebungnya kemudian ada kembang kemudian ada rumpun nah kita akan belajar di sana kemudian disini juga ada empat ruas pengetahuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi jadi kita belajar apa ya ilmu alat dan ilmu bahan itu disini nah kenapa bambu karena dia mudah untuk kita modelkan sehingga nanti di material-material yang lain saya harapkan nanti akan banyak didampingi diduskan dengan ibu dan bapak dosen di kelas masing-masing nah ini adalah sekolumit bambu loci because I just have limited times maybe just short maybe out four until six slides that's about the bambu loci we have hundred seventy-two types in Indonesia this is just 11% from bambu in the world jadi di dunia ini ada 1642 ini aja yang diketahui ya yang tidak diketahui banyak lagi yang paling banyak ada di daerah katolik setiwa itu nah di Indonesia itu dari 172 itu 80 sudah dinamai yang 20 masih di studi nah ini kan kesempatan adik-adik itu menemukan bambu terus enggak ada dinamai gitu siapa namanya nah ini juga nanti kita akan lihat ada di 1 2 3 4 5 tempat ya secara-cara cepat aja bagaimana orang-orang di Toraja di Buru Selatan di Sumba Yogyakarta dan di Kampung Naga ini dia sebenarnya luar biasa material thinkingnya tetapi memang di bahasa mereka bukan material thinking ya karena dengan menggunakan bahasa daerah dan itu sudah blended ya dengan kehidupan sehari-hari juga tools thinking ini luar biasa dan di daerah katolik setiwa sorry di subtropis sama tropis so in area subtropis and also tropis it's very different how to use the tools for the agriculture also for carpenters so for example in subtropis look like China Korea Japan so for the agricultural calendar the tools for carpentry ya this is just not aware dibuang saja tapi besok ketika pas musim dingin nah mereka akan mengelola rumah-rumah mereka dengan pendekatan-pendekatan alat-alat jadi alat-alatnya lebih banyak diremajakan disana but in tropis like Indonesia Malaysia Philippines Thailand the tools very very long long time to use jadi dia enggak diganti-ganti itu karena ngapain diganti 24 jam bisa saya gunakan nah ini ini juga tools thinking ya bagaimana meremajakan alat-alat tadi nanti saya perlihatkan bagaimana alat-alat mereka itu secara berkala berganti berganti sendiri dalam tanda kutip nah ini adalah sebuah basic ya bagaimana memahami sebuah apa bahan gitu ya kalau kita lihat dan tadi ada 172 ada yang pejal bambu itu ada yang pejal ada juga yang setengah kotak itu so half rectangular ada juga nah kita bisa melihat nanti kalau yang pejal-pejal tadi pasti bukan bukan akan ditangani dengan cara-cara yang berongga gitu nah ini hal-hal yang terkait dengan hal-hal itu nah kalau adik-adik juga nanti sempat gitu anda bisa bisa mengunjungi ya you can visit Agenaka Carpenti tool museum this is I think is the largest tool museum ya in Asia maybe in the world but the collection is very very interesting ya not only from Asia also from Europe and Amerika but most of them from Asia includes Toraja ya kadang-kadang saya sedih gitu wah alat-alat kita kok ada di sana itu saya cari di Toraja malah nggak ada ini nanti kita lihat bagaimana alat-alat ini bekerja dan kita harus memahaminya nah ini ceritanya ya jadi tools thinking sebuah gergaji itu banyak sekali macamnya tadi yang saya lihat kalau gergaji kita itu kayak di Amerika ya atau Eropa maju maju itu kan tapi kalau gergaji di Jepang Cina Korea itu motongnya mundur kenapa karena perbedaan material properties and performance for its wooden species kalau di kita mundur wah sampai jebol patah itu tapi kalau di mereka maju malah rusak semua ini sesuai sebut betul stinking kalau yang sebelah kanan ini ditemukan di Toraja kanan atas ini masih lengkap itu tapi sekarang wah sudah diganti dengan singso sudah diganti dengan apa palu sudah diganti dengan apa bur listrik macam-macam itu nah yang bawah dua kita bisa melihat yang satunya masih tradisional how to prepare how to to maintain and to treat on the bamboo itself yang sebelah kanan itu sudah modern yang sebelah kanan lebih cepat ya yang ini lebih cepat nih tetapi banyak melukai serat-serat bambu siapa peduli ya kan tetapi kalau orang-orang tradisional sangat peduli biasanya bambunya tidak lurus-lurus sama tetapi seratnya utuh this is how to respect to the material to the 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 arts to the mother arts who give birth for the bamboo itself bambu sut ya jadi rebung itu dia di diagungkan dihormati jadi kalau mengelola juga hati-hati tidak langsung tabrak-tabrak saja nah hal kayak gini nih perlu kita gaungkan kembali ya sebagai arsitek apalagi kita dinaungi oleh jargon moto rahmatanil alamin ya kalau bisa enggak bukan rahmatanil alamin yang paling tidak rahmatan lil kampung lah gitu ya di kampung kita di desa kita nah oke so the system others tools how to cut your words material nah mereka juga paham kayu-kayu apa yang bisa dipotong dengan gergaji dengan mata gergaji seperti ini dan nanti di sini juga ketahuan kayak apa jadi mereka tidak melakukan finishing lagi this is so so jenius jadi tidak dua kali ya kalau misalnya tembok rumah anda itu kan sudah ada tembok bata kemudian diplaster kemudian dia di aci kemudian cat dasar kemudian cat pertama cat kedua cat tiga kok repot banget gitu kalau orang tradisional ya ketika saya potong itu yang saya lihat kalau orang modern itu yang saya potong itu yang saya sembunyikan nah ini main material mind tool main jadi kasana nah nanti desainnya ada adik mau seperti apa untuk 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 disini ini pilihan nah kayu juga begitu kan tadi saya saya sampaikan as I said before that the differences between softwood and hardwood is about the annual rain ya and also density kalau yang sebelah kanan itu kebanyakan dia adalah softwood maka bisa digunakan dengan apa namanya engineer timber ya sebelah kanan ini ada ada delapan ini CLT itu cross-liminated timber dalam tuh glu-liminated timber ya ada NLT DLT LVL lumber vinyl luminescent ya kemudian ada LSL macam-macam itu wah ini harus juga dipahami oleh adik-adik semua tapi saya tadi berjanji hanya ada bambu kemudian batu bata dan beton ya kalau nggak salah kayu sudah ada adik pelajari di mata kuliah material dan konstruksi di semester satu biar bagi-bagi tugas nanti bambu itu sebenarnya sebuah rumput saja tapi dia rumputnya raksasa maka climate and geography it's very important thing where the bambu put it or planted jadi iklim sama geografi sangat penting bahkan bambu yang di Sleman kabupaten Sleman dengan kabupaten gunung gitu itu walaupun satu provinsi berbeda juga nanti urusan dengan air udara tanahnya kayak apa tanahnya kalau kars ya gamping tanah vulkanik kayak di Sleman itu pasti berbeda nah ini yang sangat detil tuh biasanya para perajin jadi dia ada daily waving so they can recognize which one is very proper to their product kemudian ada nursery ada maintenance sampai desain produk ya terakhir architecture jadi arsitektur tuh sebenarnya terakhir bagi bagi orang-orang orang-orang nusantara yang bergerak di bambu nah seringkali kita mengagumkan ini semesta saja dari bambu bisa digunakan oleh semua jadi jangan sampai menjadi limbah nanti disini sorry ya jadi rantingnya juga bisa digunakan jarangkan kita menggunakan ranting tapi kalau di Cina Korea Jepang itu sangat-sangat biasa menggunakan ranting untuk fans ya Sunday usually use the sub brands of the bamboo for the fans untuk pagar kemudian untuk apa untuk bukaan dan lain-lain sebagainya gitu nah ada semesta kayak gini juga nanti penanganannya juga berbeda-beda ya Nah nanti ada juga bisa bandingkan ya ketika saya menggunakan baja apakah baja itu juga punya semesta still mind still logi and still lisius ya atau ya sudah yang namanya bajaringan ya gitu-gitu aja mulai dibikin jadi pom bensin jadi pos ronda sampai bikin sebuah apa cafe ya gitu-gitu aja berarti ada yang salah dalam pemikiran ada yang salah dalam menanggapi menghormati sebuah bahan itu dan tidak semua kalau disini tidak semua bambu bisa digunakan untuk untuk konstruksi saya nggak tahu apakah semua baja bisa digunakan untuk konstruksi bangunan kan juga tidak nah ini yang harus kita pelajari pelan-pelan di apa di material main atau di materiologi yang ada di kuliah umum ini nah kemudian saya lompat ya di bambu lisius sebenarnya bambu lisius ini turunannya juga bambu bambu nering ya bambu engineering nanti ada beberapa itu ya ini sebagai DNA dari sebuah desain kalau anda tadi ibaratnya sebuah sebuah pendekar gitu hanya dengan bambu anda bisa menguasai dunia desain gitu hanya dengan sebuah bambu hanya dengan dengan kayu hanya dengan baja bajanya pun baja ringan yang banyak disepelekan oleh kaum arsitek gitu wah pakai baja ringan loh kayaknya itu anu bahan kelas pinggiran gitu ya tapi ini menurut saya terobosan bagus baja ringan itu kemudian ya dia menurunkan sebuah ketukangan bambu mensip yang barangkali tidak bisa digunakan ketika dia akan mengaplikasikan menerapkan kayu baja beton dan lain sebagainya jadi ini khusus disana nah ada bisa melihat juga disini ya yang sebelah kiri itu ada di Jawa Barat ya ini cerdas menurut saya jadi ini untuk memikul apa rumput ya jadi rumputnya itu dengan dengan lahan landscape yang naik turun nggak akan jatuh terjepit kayak gini saya nggak tahu ini ini material thinkingnya yang hebat atau formnya yang hebat atau form follow function ini kan berkelindan nggak bisa dipisah-pisahkan nah yang yang tengah ini ada juga bisa melihat bahwa bambu yang hebat seperti itu misalnya dari Bali yang menjadi sebuah sekolahan atau di Purwakarta yang menjadi sebuah hall itu ternyata dia dulunya gitu ya waktu masih muda itu ya lembek kayak kayak gini dan bisa dimakan gitu ya menjadi krips menjadi apa kripek itu kripek rebung ya dan lain sebagainya Nah kalau yang sebelah kanan sendiri itu di Lok Sado di Kalimantan Selatan juga keren nih panjang-panjang ada yang lebih dari 20 meter itu kalau di Jawa mungkin repot ya kontenernya ya truknya juga repot tapi kalau di Kalimantan sana ceburin aja lewat sungai akan sampai di hilir nanti dan yang bisa digunakan tentu saja bambu property and also bambu performance very difference ya between Kalimantan bambu and Java bambu nah kemudian terakhir ini di bambu isem ya nanti urusannya dengan bambu culture ya ada beberapa produk disini yang bisa kita lihat tetapi bukan hanya sekedar arsitektur tetapi kita melihat up kalau misalnya batu-bata ya ya batu-bata saja gitu beton-beton saja tetapi yang organik material itu dia mempunyai karakter yang berbeda yang kita bisa banyak belajar darinya mulai dari ditanam sampai dipanen lagi kemudian ini ada beberapa tempat tadi ya jadi ketukangan ya sama keseharian mereka itu sangat dipengaruhi oleh bahan sekitarnya ya bahkan ini baju yang saya pakai ini khas di daerah badui gitu sangat-sangat apa sangat nyaman itu ya baik ketika berkeringat maupun dingin itu sangat nyaman jadi dan apa nyaman ini sama dengan nyaman bilik mereka sama dengan nyaman bambu di rumah mereka ini kan uh luar biasa ini nanti saya perlihatkan ya anyaman yang di baju sama anyaman di dinding itu sama walaupun bahannya berbeda walaupun alatnya berbeda nah kemudian di semester 1 adik-adik juga belajar masalah landasan tegaan naungan saya kira ya akan akan mengarah ke sana kita tidak bisa terlepas dari tiga hal ini nah kemudian dari mereka-mereka kita juga bisa belajar think bamboo do craftmanship gitu ya tetapi craftmanship ini bisa jadi menjadi craft machine shape jadi bukan hanya manual tetapi kita juga bisa dengan mesin-mesin yang yang tersedia saat ini jadi kalau yang baju ini dia manual kemudian kalau di Jepang ada tatami begitu kalau di mana di suku naga juga dia manual tetapi sekarang sudah dijual dengan mesin ya ada ada mes produk untuk dinding bambu anyaman kemudian baju kemudian ada lagi yang artificial wood ya yang bisa transparan dan sebagainya itu nah saya lagi senang dengan filosofi soda gembira ini jadi ada masanya bahan itu tidak perlu dihambur-hamburkan semuanya harus pakai itu semua itu juga tidak perlu maka kalau dalam minuman soda gembira itu susu itu sedikit pasti enggak boleh lebih banyak daripada sirup ataupun sodanya nanti kalau lebih banyak dari sodanya menjadi susu gembira kan atau menjadi sirup gembira itu jadi kita bisa melihat membayangkan sebuah produk yang nanti ada-ada akan hasilkan dalam sebuah market itu dialog neli dalam kesendirian gitu dan spesifik maka noveltinya dapat tidak kemudian sapu jagat atau semua desain sama nah ada juga yang bantuan yang hanya bisa digunakan kita mereka bridging antara yang bahan-bahan khusus mahal dengan bahan-bahan yang apa sejuta umat gitu jadi saya ibaratkan jadi sebuah sirup gitu ya dia kan bridging itu kalau dibalik tidak bisa sirup dibawah pasti enggak bisa jadi dia harus ada di tengah nah kemudian kita bisa membungkus itu ya membungkus itu dalam berbagai macam material dalam berbagai macam bahan bangunan untuk memeriahkan untuk urusan publisitas untuk memeriahkan merayakan promosi merayakan orang-orang datang ke sana dengan warna dengan ini dan itu saya kira menjadi penting juga dan tidak boleh diperbaikan tidak hanya sekedar material thinking tools thinking tetapi untuk urusan function juga harus diperhatikan di sana sampai ya berbagai hal ya toxic toxicity dan sebagainya itu juga perlu diperhatikan Oke nah ini ini cerita dari kolega di Bandung ya dari sesuatu yang simpel bahkan dengan rotang bisa dengan tali rafia yang biasa anda gunakan juga bisa sama-sama kuat jadi material thinking nanti urusannya dengan construction method bagaimana bahan-bahan ini dikontruksikan jadi tidak harus menggunakan ini dan itu itu kemudian kalau tidak ada Anda tidak mendesain menggunakan bahan itu nanti dulu itu ada beberapa hal ya tergantung dengan fungsi dan tujuan dari desain masing-masing nah ini saya ajak ke Toraja orang-orang Toraja itu menurut saya bambu thinkingnya luar biasa itu mulai dari bangun tidur sampai tidur itu dia bambu mulai dari lahir sampai mati ya bambu jadi apapun mereka bisa kelola mereka bisa selesaikan dengan bambu Nah satu tongkonan ini ya sekitar 3000 bila bambu Anda bisa bayangkan gimana caranya menyusun satu demi satu itu Anda menyusun maket aja kadang-kadang putus asa itu kadang-kadang juga Wah nggak bisa dilem ini nah nanti lem itu juga membunuhmu kadang-kadang limit untuk kreativitas tapi dia menurut saya di awal-awal lebih banyak membunuh kreativitas karena semuanya bisa disambung kan tidak mungkin di area nyata semuanya dilaskan lem tuh kan kayak las itu ya bambu dilas pasti terbakar jebol itu bambu kayu apalagi semen nggak bisa jadi anulah right place on the right work gitu ya empan-papan tadi nah ini yang saya 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 sampaikan mereka diket satu demi satu juga ada kelindahan-kelindahan modul 6 modul ini penting apakah desain Anda juga akan digerakkan dengan modul-modul tertentu itu dari komponen-komponen dari elemen-elemen yang sudah Anda pahami ya bambu rope and tie jadi dan masing-masing sangat berbeda so they have a more than 3000 pieces of bamboo for or to develop the in the roof structure intongkonan intorajat sop Sulawesi and the types of the bamboo is very specific ya menurut saya bambu di Sulawesi itu menurut saya yang lebih banyak jenisnya daripada di Jawa ya bayangan saya ini ya sependek yang saya saya ketahui ya mungkin tiga empat kali lah saya kesanai Oh banyak sekali macam-macam ada yang untuk kuliner biasanya untuk menaruh daging ya kemudian dimasak berbeda dengan dengan bambu yang patah berbeda dengan bambu yang untuk apa plafon berbeda untuk lantai dan sebagainya jadi kita perlu belajar banyak dari orang-orang koraja untuk bambu nah kemudian masalah humidity kalau kita akan sebagai orang modern ada lumut kayak gini udah gusar wah ini ada ada lumut karena unit ya so there are four factors to consider about the one and weathering number one is humidity ya kemudian yang kedua itu banyak serangga itu Wah kita udah bingung juga di rumah banyak serangga tapi mungkin orang-orang seniman yang artis itu malah bagus ini bisa bisa ada anu kan artificial ada apa laron itu ya merayakan lampu merayakan cahaya tapi mungkin tidak semua bisa menikmati curah hujan juga ya kemudian in the last consideration is under capillary atau anu apa pori-pori ya yang bisa mengantarkan air itu ke atas ini juga harus diwaspadai nah kalau ada sudah belajar tadi ya bambu di tangan anda anda bisa menggunakan dengan cara apapun gitu ya nanti tantangannya ketika ini saya tantangkan untuk baja misalnya gimana nih itu misalnya untuk kayu gimana nih untuk kaca juga bagaimana merepresentasikan glass mind glass loci glelisius gitu kan sampai ke glesim glesism gitu kan jadi berangkat ke sana nah ini ini beberapa apa lesson-learn ya dari arsitektur-arsitektur kita di Jawa gitu breathing wall yang dulunya keren kan breathing wall padahal ya cuma gedek gitu kenapa karena mereka itu mengindikasikan memungkinkan untuk bisa menjemur tembakau menjemur jagung gitu kalau di tembok pasti jagungnya ikut basah maka ini cerdas jadi breathing wall itu karena apa kita kita seringkali kalau di kampus-kampus bilang cross ventilation gitu ya mereka ya yoming gedek gitu kemudian kita akan pun nanti dengan aku dengan ini mereka enggak karena mereka bekerjanya ada di luar di dalam ya untuk istirahat gitu Anda bisa melihat di sini bagaimana mereka memahami material memahami alat-alat itu dengan baik sesuai dengan fungsi dalam kehidupan sehari-hari juga urusan ini ini yang sudah banyak hilang ya di kita itu ini mungkin am breathing selling ya atau plafon yang bisa bernafas gitu tapi tadi sekali lagi ketika ada serangga dan lain sebagainya sudah besar orang-orang modern itu dikiranya tidak higienis dan lain-lain itu padahal ini dengan sekali bakar-bakaran di bawah itu ya ini sudah hilang semua sebenarnya tapi warnanya memang sangat khas seperti ini dan ini sudah sudah hampir hilang di kita sependek yang saya tahu sangat susah menemukan tukang-tukang yang bisa mengerjakan ini bahkan hanya untuk workshop pun itu susah nah ada beberapa hal tadi kalau yang tradisional kemudian ini sudah diadopsi oleh Belanda dulu ya menjadi dan buplaster gitu ya dia menggunakan tulangan bambu kemudian ada 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 plasternya ya di di masing-masing itu sehingga bisa digunakan lebih rigid dan lebih kokoh ini beberapa cara saya dapat juga dari kolega di Bandung gitu berbagai hal ya dan ini sekarang bisa menjadi fero semen fero semen itu fero itu kan besi itu semen itu ya apa adonan itu sehingga bisa menjadi reinforce konkret ya tetapi dengan bambu tetapi bahannya adalah anyaman yang dikemudikan oleh bahan-bahan organik ini menarik bisa menjadi furniture dalam skala kecil sampai skala besar nah ini berbagai hal kalau anda sudah memahami bagaimana bambu nering ini bekerja maka ya berbagai macam motif dan tipe itu tidak tidak membingungkan gitu kayak anda sudah menguasai sebuah rumus dibolak-balik sama tapi kalau rumusnya hafalan itu diganti komponennya sedikit saja sudah buyar gitu ya maka bambu logi menjadi sangat penting disini material logis sangat signifikan untuk kita pelajari nah ini berbagai hal ada bisa lihat disini misalnya disumba bambu itu enggak perlu dirapikan ya karena untuk apa dirapikan toh fungsinya untuk atap ya bahkan sampai ada akarnya itu pernah saya lihat itu akarnya itu menggelantung itu saya tanya itu kok nggak dipotong Pak itu lah kenapa harus dipotong malah saya yang gelagapan kan kenapa harus dipotong itu jadi untuk urusan against gravity berjuang dengan gravitasi aman kemudian material properties ini juga masuk gitu kan humidity raindrops dengan apa dengan kemiringan atap yang curam aman ya Insect termites karena dapurnya ada di dalam maka pengasapan ya fumigasinya itu organic fumigation ini juga menarik itu sudah bubar semua itu jangankan serangga orang yang duduk disitu itu matanya pedih nah ini urusannya dengan tradisi culture sampai dia akan membumi menjadi craftmanship dalam orang-orang di di tempat tertentu itu ya kalau yang ini di Sumba Sumba Baratdaya Sumba Baratdaya Hai di dalamnya kayak gini itu ya enggak ada cat itu kenapa harus dicat ini juga materiality ya kadang-kadang kita merasa gusar juga kalau temboknya sudah kusam lah memangnya dulu tembok ini mau berapa lama dikonstruksikan dengan cara apa so you decide your material how long that you want to see your designs already intact atau utuh nah waktu itu juga akan akan membuktikan bahwa desain anda pemilihan bahan itu bagus atau tidak nah ini dia saya sampaikan ya jadi anyaman yang ada di sini itu dengan anyaman celana ya kalau nggak salah kalau kalau bahannya bukan ini kalau baju bukan dengan celana itu anyamannya sama saya pernah lihat alat anyamannya itu dengan bambu dengan lidi dan dengan benang itu sama itu hanya distal skalanya ini kan keren nah ada juga bisa melihat ngera ngera tuh difference in here so for female doors and also male doors ya di sini ada pintu untuk laki-laki sama pintu untuk perempuan enggak pernah terpikir orang modern kenapa harus dibedakan nih karena ini salah satu bentuk penghormatan terhadap gender bukan hanya sekedar emansipasi tetapi ini pintunya juga dibedakan dan lebih bagus yang pintu perempuan ya lebih estetik gitu ya kalau pintu pintu laki-laki itu estetik ya seadanya perempuan luar biasa nah hal-hal kayak gini yang 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 ada pembeda-pembeda beyond material and tools thinking nah kemudian kalau mau lebih modern lagi ada plaster bambu construction kemudian ada full kalem bambu fero semen ya kemudian ada full kalem bambu fero semen untuk barcom join jadi berbagai hal kita bisa melihat di sini dari mulai yang rebung tadi itu menjadi sebuah wujud dari apa bentuk-bentuk yang yang beragam bervariasi Oke ini hasilnya kita bisa melihat ya karena memang beda organik dan lain sebagainya Nah saya akan melangkah ke red brick atau batu bata Nah ya kayak gini tapi kadang-kadang saya juga enggak setuju karena banyak di kita itu menggunakan tanah-tanah subur di sawah-sawah itu banyak digunakan sehingga produksi berat juga juga turun ya ini ini untuk kesalahan lingkungan untuk site opinion ya bagaimana menggunakan tanah-tanah ataupun tanah liat ya untuk menjadi sebuah bahan bangunan jadi ada hacking heating kemudian ada dibakar ada yang juga tidak dibakar ya ada batu bata mentah yang tidak dibakar itu juga banyak digunakan di Lombok di Bali ya kemudian di beberapa Al Sri Lanka India juga beberapa tidak dibakar itu nah ini ragamnya macam-macam itu dan ada juga yang langsung digunakan menjadi di Adobe construction Adobe structure gitu Jadi kalau di Bali namanya tanah pol polan ya jadi dia dipok-pok itu di bentuk apa namanya soil soil pole atau tanah bulat itu kemudian dia disusun menjadi masonry ada yang dibakar ada yang cuma dipres ini dua-duanya oke dua-duanya benar itu hanya tergantung dengan kebutuhan dan fungsi yang mau digunakan kemudian konstruksinya sekarang sudah berkembang juga bukan hanya sekedar masonry tapi juga rangka banyak sekali reinforce red-brick ya so we can do various of types and maybe various form from red-brick that's maybe in the the last time we just apply for the masonry construction itself nah ini juga dibangunan tinggi sudah mulai digunakan dulunya dibangunan tinggi hanya setengah batu itu ya sekarang menjadi satu batu ini pemikiran-pemikiran yang menurut saya ada perubahan-perubahan ke arah sana tetapi sekali lagi-lagi harus dicermati nanti karbon footprintnya itu nah ini penting tapi yang sudah saya sampaikan di depan nah kemudian bisa menjadi pengisi bisa menjadi structure kemudian juga menjadi estetika menjadi dinding dan lain sebagainya ya dari sebuah tanah gumpalan tanah liat tadi itu ada yang dibakar ada yang tidak dibakar ada yang dipres ada yang dibiarkan saja ya tergantung dengan desain yang mau kita selenggarakan oke ah three plus slide ya so ss my promise to to share but the bamboo red-brick and the last is for the concrete I this is taken from curatorial Venice architectural binal binali 2014 ya jadi ini saya ambil dari seletnya teman-teman kurator ya Indonesia di Itali untuk apa perayaan dua tahunan ya sehingga nanti kita bisa melihat apa sejauh apa sejauh apa bahan-bahan baja sorry beton ini bisa kita pelajari jadi simple untuk yang street furniture ada juga yang sampai gigantik seperti ini bisa belajar juga dengan lighting dan lain sebagainya baik ah selamat menikmati nanti slide terakhir adalah penutup gitu semoga suaranya bisa didengar nanti belum bisa keluar suaranya kajik oh ya suara dari videonya menikmati videonya belum muncul oke Pak saya ada tapi kok cili ya suara lain Oke saya ulang siap saya ulang ini kan Oke saya ulang sebentar Hai ampun ini sudah keluar ya ampun Pak di sini ya ampun d sulla di sini ya ampun di sini ya ampun dan selamat menikmati 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 ok selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 yang kedua, tadi kan kalau di lantai dua, yang kedua kan dengan beton. Nah, yang kedua bisa juga menggunakan jangan khawatir atau jangan takut menggunakan bahan-bahan organik untuk di kamar mandi. Karena misalnya plaska, plaska itu plaster kayu. So, we call integrated between woods and cementius. Jadi, plaska, plaster kayu. Ini juga pernah diterapkan. Terakhir itu saya melihat tahun 80-an, karena hanya orang-orang pemberani melakukan kayak gitu di perumahan PU di Turangga. Jadi, memang dia menggunakan kayu, kemudian dia menggunakan tulangan, paku, dan lain sebagainya. Kemudian ada ram-raman kawat ayam, kemudian hitor. Nah, 20 tahun itu saya dipamerin, enggak bocor. Saya juga kok hebat ya. Ini enggak pernah dipakai, sering dipakai daily use. Setiap hari dipakai, kok enggak. bocor ya, hebat banget ini. Berarti, satu, materialnya bagus. Yang kedua, konstruksinya juga mumpuni. Yang ketiga, itu kalis ataupun kedap airnya di sekelilingnya itu juga bagus. Bahkan itu di lantai dua. Nah, kemudian yang ketiga, bahan organik ini juga harus dipahami ya. Artinya, kalau menggunakan bahan organik itu memang tidak abadi. Sementara pasti. Tapi sementaranya bisa kita perpanjang. Ada preservasi, ada pengawetan bambu, ada pengawetan kayu, bahkan ilalang pun bisa sampai 20-30 tahun gitu. Asal memang treatmentnya terhadap air hujan bagus. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak not so hurry up atau enggak serontoh. Seperti ini kacau, ini bahasa Inggrisnya ini. Jadi, kalau enggak serontoh, akhirnya ya asal pasang itu bocor, ya di nengke, rapopo, itu nanti akan meluas dan lain sebagainya. Sehingga akan menyusahkan di treatment dan maintenance. Itu Bu Hastuti. Moga-moga belum puas. Saya juga masih dianggap ini. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu Hastuti. Share yang sangat baik sekali ya. Jadi, kita baru tahu ternyata plaska itu pernah dibesainkan atau dikonstruksikan untuk fungsi kamar mandi ya. Ternyata Pak, saya taunya sih baru ruangan biasa saja. Ada bambu plaster, kemudian plaska, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Indra, Indra Tri. Assalamualaikum Pak Haji. Isin bertanya untuk kekuatan bata yang tidak dibakar. Apakah sama dengan kekuatan bata yang dibakar? Terima kasih. Kalau boleh, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Haji. Biar agak sekalian. Ini dari Mas Iksan Fikri. Agak mirip pertanyaannya. Izin bertanya, perihal material batu bata, apakah ada tanah yang spesifik yang dapat memberikan kekuatan pada batu bata itu sendiri? Terima kasih Pak. Silahkan Pak Haji, ada dua. Terima kasih Mas pertanyaannya. Batu bakar dan batu non-bakar ya. Itu kalau single material sangat berbeda kekuatannya. Jadi ada batu bakar sama yang enggak. Single material di tes itu pasti berbeda. Berbeda-bedanya signifikan. common calculation that we can recognize batu bata bakar lebih kuat. Ya karena padat kan. Kemudian dia juga melalui penyusuan-penyusuan dari terman dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah dipasang, ini tergantung kepada metriknya. Kalau batu bata adalah filler, kalau metrik itu plusernya. Nah tergantung dia. Maka yang semakin homogenus itu semakin kuat. Nah berarti lebih kuat mana? Batu bata bakar atau batu bata non-bakar kalau urusan homogenus? Non-bakar. Non-bakar kan? Karena dia bisa homogenus dengan perkatnya. Kita tidak usah ngobrol masalah perkatnya dengan putih telur dan lain sebagainya. Tetapi pasti perkatnya ini dengan tanah sejenis. Maka ketika dia tanah sejenis ini digunakan, dia bisa menjadi monolith dan homogenus. Nah ketika dia homogenus, dari atas sampai bawah, depan belakang, dia lebih kuat. Nah masalahnya yang non-bakar itu tidak direkatkan dengan tanah, tapi direkatkan dengan semen. Maka kalau ada lateral force atau some kind of seismic force, seringkali batu batanya pecah duluan, tetapi plesterannya ataupun spesinya utuh. Nah kalau yang batu non-bakar, itu semuanya, kalau misalnya dia kuat-kuat sekali, kalau tidak ya dia akan hancur-hancur sekalian. Nah tergantung tadi, kita mau di cara apa gitu. Nah kalau kita hubungkan dengan porosity, yang tadi ditanyakan Bu Tuti, lebih bagus mana yang bakar atau non-bakar? Tentu saja yang bakar. Kenapa? Karena porositasnya, kemudian karena heat transfer, dan lain sebagainya, dia bisa menghindari kapilaritas dari air tanah di bawah sampai di atas. Ini bisa kita cek ya. Misalnya di daerah Kota Tua gitu. Ada di Darop gitu ya, di Semarang gitu, pasti di 1 meter, 2 meter itu ada putih-putih. Nah itu adalah garam yang dia naik. Demikian juga di rumah-rumah kita, kadang-kadang ada putih-putihnya, itu juga garam. Loh garamnya dari mana? Ya dari tanah. Tanah kita juga mengandung garam. Maka biasanya dengan trasram, kita me-block untuk itu. Tapi tadi kembali ke pertanyaannya, lebih kuat mana dan lain sebagainya, kalau single material, itu pasti signifikan bedanya. Tetapi ketika dia sudah dijadikan konstruksi, ini tergantung fillernya. Dan juga tergantung konstruksinya. Nah demikian kira-kira. Nah kemudian yang terakhir, yang Isan ya. Menarik mas pertanyaannya ini. Maka misalnya kalau di kita kan, ada pleret ya di Purwakarta, kemudian ada kasungan di Bantul, ada bayat di Kelaten, itu tanahnya tanah-tanah spesifik. Tanah di ngaglik, ngemplak, nggak bisa. Dipaksa seperti apapun, pakai treatment apapun, nggak bisa. Maka itu salah satu indikasi geografis. Harusnya itu di protect. Protectnya mungkin, sekarang yang mana, kasungan aja tanahnya sudah tidak ambil dari kasungan, sudah habis. Godean juga seperti itu. Nah ini... Kebumen, Pak, bagus, Pak. Nggak, nge. Kebumen juga ini kadang-kadang, apa namanya tadi, environmental piti-nya itu. Karena... Kata kitab suci ya, Bu. Nanti jangan ditanyakan ayatnya. Kata Tuhan, ada tiga material yang tidak diciptakan kembali oleh Tuhan. Pertama adalah air, udara, dan tanah. Nah, tanah tadi itu ketika kita sudah jadikan red brick, batu bata, dia nggak bisa jadi tanah lagi. Ya, Pak, kan dia nggak bisa sesubur sebelumnya. Maka kalau saya tadi misalnya pertanyaannya apakah kuat yang mana, tetapi sebenarnya ini mau kuat dari sisi apa. Dari sisi keberlanjutan, saya lebih suka yang non-bakar. Kenapa? Karena nanti kalau dia sudah tidak digunakan, itu bisa di-recovery. Menjadi tanah pertanian lagi. Tapi kalau batu bata, ditumbuk, di macem-macem, nggak bisa. Bisa, tapi mungkin panjang sekali waktunya. Untuk media agrik, Pak. Ya, betul, Bu. Nah, itu namanya indikasi geografis ya, walaupun bukan hanya untuk agriculture gitu, tetapi juga tadi ada beberapa hal tadi. Nah, dan tanah bayat, tanah kasongan, tanah kebumen itu juga khas. Tanah kebumen itu tidak bisa, dalam tanda kutip, menjadi gerabah bagus. Tanah kasongan itu juga tidak bagus untuk menjadi genteng dan lain sebagainya. Ini memang ada kekhususan masing-masing. Bayat itu, dia bagusnya kalau, kan ada puter miring ya, dan lain sebagainya ya. Ini kan tools thinking. Nah, itu juga berpengaruh terhadap, terhadap di masing-masing karakter tanah di masing-masing lokasi. Wah, ini nanti melebar macam-macam nih. Bukan hanya tentang architecture, but also agriculture and sustainability. Ya, Maturnuan, Bulya. Ya, terima kasih, Pak Aji. Masih ada, Pak Aji, tenang. Ada beberapa pertanyaan lagi. Bahkan ya di YouTube juga ada satu pertanyaan ya dari alumni kita. Ini ada yang masuk ke private chat ke saya. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya. Dari Mbak Tisa ini namanya. Bersama aja, nggak private ya. Nggak apa-apa ya, Mbak Tisa ya. Saya sampaikan, apakah memungkinkan konstruksi dari material bambu dirancang dengan modul dan bentuk yang kompleks. Nah, ini modularity ya, Pak ya. Mungkin terkait dengan desain studio tiga juga. Serta lebih efisien mana dalam hal ketahanan antara konstruksi bambu yang dilengkungkan dan bambu yang tidak dilengkungkan. Terima kasih. Monggo, Pak Aji. Mungkin bisa langsung dijawab lebih dahulu. Terima kasih. Ada beberapa slide yang saya skip ya. Misalnya, tadi sebenarnya saya kepingin menyampaikan tentang toilet gitu. Ya, beberapa desain toilet. Tetapi kan terus nggak asik nih. Kalau, oh ini sudah kayak gini nih gitu. Ada beberapa contoh-contoh sebenarnya gitu. Tapi saya memandang lebih, saya cenderung lebih membekali ya. Membekali pathway-nya bagaimana menemukan material-material yang cocok salah satu untuk fungsi toilet gitu. Nah, juga ini yang disampaikan oleh Bulia tadi tentang bambu. Memungkinkan tidak. Sebenarnya saya juga ada beberapa, nanti bisa cek juga di YouTube ya, di beberapa kuliah umum gitu, atau di beberapa presentasi. Saya mempersentasikan beberapa bangunan-bangunan yang dari bambu. Gigantik, besar-besar, macem-macem gitu. Tapi terus kita mau ngapain? Ya, toh, kadang-kadang bambu yang digunakan itu bukan bambu kita kok. Bambu yang di Bali misalnya, itu tidak seluruhnya dari Bali. Nah, apakah kita akan mengejar bagus-bagusan, mengejar estetika saja, tetapi meninggalkan kesalahan lingkungan dan lain sebagainya tadi? Ya, saya mengingatkan di visi dan misi pendidikan arsitektur di UII. Jadi, bukan hanya bagus desainnya, tetapi juga dalam kajiannya, baik itu tanggung jawab terhadap masyarakat, juga terhadap lingkungan. Nah, apakah bisa? Sangat bisa sekali. Ya, nanti kapan-kapan, atau kalau misalnya, apa namanya, pernah ikut di material konstruksi, ada di sana beberapa contoh-contoh gitu. Gigantik ya, misalnya di Purwakarta ada OBI, ada Green School, saya nyebut merek di Bali, itu besar-besar gitu. Dan Masjid Lombok itu juga hybrid ya, antara kayu dengan bambu, besar-besar. Nah, juga di mana? Di Banjarbaru, Banjarmasin, itu ada dua tahun yang lalu, ada saimbara bambu juga, itu juga besar-besar. Artinya, bambu bukan hanya kecil bisa, tapi besar juga bisa. Tapi di kuliah umum kali ini, saya fokus kepada material, dan bagaimana menimbang material itu menjadi sebuah desain. Nah, kemudian, modular dan sebagainya sangat memungkinkan. Yang bambu plaster tadi kan juga seperti itu. Ada banyak sekali. Nah, yang lengkung atau tidak lengkung itu, ya tergantung bambunya diapakan. Kalau misalnya bambunya dilukai, pasti itu tidak lebih kuat dibanding yang tidak dilukai. Bambu itu makanya kan banyak dengan tali ya. Kemudian ada mungkin dengan murbaut ya. Jadi, di lubang kecil, kemudian diisi dan lain sebagainya. Ada juga yang lengkung, ini dipaksakan, itu dipakai. Bahasa Venezuelanya itu digeget gitu. Ini digeget kayak ruang-ruang dari kita, kayak begini itu, sehingga dia bisa lengkung. Ini oke, sepanjang tidak kena air. Tapi kalau kena air, wassalam. Jadi, maka atapnya harus bagus. Nah, atap ini biasanya, teman-teman yang ideal menggunakan atap-atap organik, ilalang, kemudian daun kelapa, bagus itu. Untuk hotel bagus, karena maintenance-nya bagus. Tapi untuk rumah tinggal, saya tidak merekomendasikan. Repot dan mahal. Ya, mungkin 6 bulan sekali harus diganti, itu susah. Terus sekarang juga sudah ada artificial material ya, untuk ilalang, untuk jerami, sudah ada. Tapi, ya apakah kita mau kayak gitu? Misalnya ada restoran bambu, tapi bambunya dari beton dan dicat hijau, itu kan, enggak gitu. Kita tidak ke atasan. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Barangkali nanti kita bisa lebih detailkan lagi. kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Wah, ini menarik sekali pertanyaannya Mbak Tisa, tapi enggak mau di publik nih. Oke, kemudian selanjutnya, ini ada satu pertanyaan dari yang mengikuti via YouTube, Mas Aulia Rahman, maaf, bukan Mbak, ini Mas Aulia Rahman, Angkatan 13, alumni kita. Jadi, ini agak filosofis mungkin ya Pak Haji ya. Seberapa penting material menghasilkan rasa lokal dan identitas. Jadi, locality and identity in architecture. Dan apakah nilai, apakah nilai lokal bisa dihasilkan dengan material yang tidak lokal? Terima kasih. Ini kayaknya harus jawab sendiri nih Pak. Monggo-monggo. Ya, Mas Aulia itu habis seminggu yang lalu menghubungi saya mau untuk tesis ya, kesentempatan gitu. Saya kasih link kuliah umum saya di Petra sana tentang kesentempatan dan material gitu. Nah, mungkin dari itu dia terus bertanya sejauh mana itu bisa lokal. Ya, ini juga bisa kita debatkan ya seberapa lokal itu. Ini kan urusannya panjang bukannya arsitektur. Misalnya ada muatan lokal. Lokalnya seberapa sih? Apakah kalau hanya dengan bambu, tetapi bambunya banyak yang masuk dari China, Birma, dan lain sebagainya, apakah itu juga lokal? Atau misalnya ada apa namanya, proyek kita yang di Maldif ya, itu semua tukang dari kita. Desain thinking-nya dari kita. Desain dan thinking-nya dari kita. Terus apakah itu lokal dari sana? Bambunya dari Jawa. Nah, hanya dibawa ke Maldif. Ini apakah lokal? Sama itu ketika kita membangun sesuatu di Jawa, kelokalan itu bisa kita lihat dari craft machine ship-nya, craft man ship-nya, atau dari bahan yang kita gunakan. Maka tadi saya sampaikan, Lori Baker sangat ketat, 10 km dari proyek itu harus dipatuhi. Kalau di luar itu urusannya macam-macam. Karena juga membangkitkan ekonomi lokal ya. Seperti yang romo-mangun dan lain sebagainya. Tapi kan ini beyond. Ini sebuah isme, sebuah materialisme. Jadi tidak bisa serta-merta kita akan pahamkan langsung serentak itu bahkan di semester 3. Bukan hanya mahasiswa, Bapak dan Ibu dosen juga saya kira sangat ditantang dan menantang untuk dapat memahami materialisme yang ada di DS3 ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini pertanyaan terakhir Pak Haji dari Mas Lanang Taufikul Rahman. Assalamualaikum Pak Haji. Ijin bertanya. Apakah penggunaan klay dengan campuran tanah yang diaplikasikan menggunakan 3D printer seperti pada desain dari arsitek Mario Cucinella di Italia apakah membutuhkan fundasi khusus untuk membuat bangunan tersebut kuat? Ini pertanyaan tentang monolit dan non-monolit lagi ya Pak Haji. Monggo Pak Haji. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Lanang. dan klenya sana dengan klenya sini itu berbeda. Material propertisnya sangat berbeda. Pasir sana dengan pasir sini juga berbeda. Karena dan Itali dan kita itu kan terutama Jawa kan sama-sama punya gunung berapi ya. Artinya dari sisi monolit kemudian homogenes kemudian homogen dan lain sebagainya itu barangkali bisa kita sandingkan. Tidak harus ditandingkan tapi bisa kita sandingkan. Nah, terkait dengan fondasi ya tentu saja ini nanti kembali kepada satu adalah beban bangunan itu sendiri kemudian yang kedua adalah hubungan antara bangunan dan tanah itu juga apakah ini mau tanahnya mau tanah keras gitu dan lain sebagainya itu kalau juga harus ditanam juga bisa kontraproduktif nantinya. Maka banyak sekali bangunan-bangunan di tanah keras itu ya dia hanya menancapkan kemudian tidak sampai total dari luas lahan. Nah, tapi ada lahan-lahan yang misalnya berpasir kemudian bertanah liat dan lain sebagainya ini juga perlu pengkondisian ya lahan gitu. Tentu saja ini nanti ada di mana di struktur and building system dan lain sebagainya ya melebarnya ke arah sana tapi memang ini sangat berkaitan ya bagaimana pemilihan bahan itu baik bahan dari architectural material dan juga structural material. Begitu Mas Lanang. Baik, terima kasih Pak Aji. Mas Lanang apakah sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi itu beyond ya jadi kita harus mulai dari filosofinya juga. Tadi Pak Aji jika izin Pak Aji untuk menyampaikan ringkasan mungkin ya ada empat hal yang kemudian Pak Aji tekankan di sini tentang material mind kemudian material logi yang kaitannya dengan knowledge dan science kemudian di DS3 ini mungkin Pak Aji tadi agak menggarisbawahi tentang materialisius ini ya jadi sudah masuk ke dalam habit dan teknologi jadi di desain studio 3 juga sudah ada tuntutan atau ampuan juga terkait dengan behavior dan juga teknologi jadi silahkan diaplikasikan kemudian materialism ini terkait dengan model and tradition dan hal-hal lainnya yang terkait juga dengan genius logi atau local wisdom kemudian hal-hal yang terkait dengan teknis pengaplikasian material tadi ya Pak ya jadi kita intinya adalah Pak Aji mengajak kita untuk mendalami lagi tentang material dan bukan sekedar pada apa istilahnya pemilihan bentuknya saja tapi juga masuk ke dalam sistemnya loginya seperti apa dan tanggung jawab moralnya setelah itu ya sustainability-nya seperti apa dan lain sebagainya so baik terima kasih sekali Pak Aji yang mengucapkan kepada Pak Aji sudah berkenan berbagi ilmu dan juga meningatkan kembali kepada kami semua di kelas DS3 ini para mahasiswa dan juga para dosennya setelah ini rekan mahasiswa sekalian dipersilakan untuk bergabung di kelas paralel masing-masing terima kasih Pak Aji think material create design story oke menarik sekali ya tagline kita hari ini kita akan kembali ke kelas DS3 masing-masing berdasarkan tautan zoom yang sudah disampaikan kepada para mahasiswa silakan round up applause untuk materi kita hari ini Pak Dr. Yulianto Perwono Prihat Maji untuk sharingnya yang sangat berharga terima kasih sekali Pak Aji ya kemudian semua rekaman kelas di DS3 ini untuk kuliah umum atau public lecture telah terunggah di YouTube channel Department of Architecture Universitas Islam Indonesia jadi silakan para mahasiswa jika ingin menilik bisa langsung ke link tersebut ya ke channel tersebut mudah-mudahan menginspirasi dan mengajak kita untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang apa yang sudah di-share di public lecture tersebut baik kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah untuk kuliah umum ini Alhamdulillahirubil Alamin thank you for all your attention hopefully they're they're inspiring and hopefully all of you get the best result for this design to see oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji alhamdulillahirubil Alamin selamat menikmati